Intro Hari ufuk timur Hingga ke ujung barat Terukir dengan indah Jejak langkahku Silahku nyata akan Menghapus pisahmu 트를 memakui ught sebaik 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 Terima kasih telah menonton 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 Kamu ini memang anak baik Sangat perhatian Persis seperti ibu kamu Aku baru tahu sekarang Kalau kamu itu cuma ngincer kekayaan aku aja Kamu tuh licik ya Selama ini kamu pacaran sama aku Itu bukan atas dasar cinta sama aku Tapi gak apa-apa Mulai sekarang Hubungan kita selesai Kita putus Dan aku gak mau nikah sama cewek macam kamu Maksud aku bukan gitu Aku tadi cuma salah bicara Salah bicara Lalu apa artinya belanjaan semua ini Yang kamu minta ke aku Ini bukti Kalau kamu itu cewek matre Lagi jangan tinggalkan aku Apalagi Kan semuanya udah jelas Kalau diantara kita udah gak ada hubungan lagi Titik Tapi Ji Tolong beri aku kesempatan sekali lagi Sorry aku gak ada waktu Aji Aji Asik Akhirnya mereka udah putus juga Itu berarti peluang gue untuk mendapetin Aji Terbuka lebar Yes Aji Aji Ada perlu apa kamu kemari Loh Emangnya aku kesini harus ada perlunya ya Boleh dong Aku pengen ngerasa lebih deket lagi sama kamu Loh Bukannya kita udah deket Kamu sahabatnya Merry kan Dan kita sering ketemu Itu dia Ji yang aku pengen jelasin ke kamu Aku tahu kamu udah putus sama Merry Tadi aku ngeliat kalian berdua di mal Ji Tapi aku berharap banget sama kamu Kalau kamu gak mutusin aku sebagai sahabat kamu Ya Ji Udah cukup Aku udah tahu kemana arah pembicaraan kamu Di mata aku yang jelas Kamu sama Merry tuh gak ada bedanya Sama-sama mementingkan materi dari seorang pria Alias matre Loh Kok gitu sih Ji Jadi Ya jadi Aku gak punya banyak waktu buat kewek macam seperti kamu Sorry Kamu tuh nakal Bukannya di rumah Ngurus bapak kamu yang lagi sakit Kamu malah minum-minum disini Terus Kalau bapak sakit Aku mesti ikut-ikutan sakit Aku tuh punya kehidupan sendiri Tau Sekarang Aku cuma pengen Menikmati minuman ini Sama kau Semoga panen kita tahun ini bagus ya Ya mudah-mudahan Bapak juga bisa berharap begitu Mudah-mudahan panennya bagus Mudah-mudahan Sampai panen Tiba nanti Semoga 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 Pak 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 Sebaiknya Kita pulang ke rumah saja ya Pak ya Anginnya kenceng sekali Pak Nanti Batu bapak Makin parah Gini aja Pak Biar saya saja Yang memirsa perkebunan Iya Pak Papa pulang aja ya Papa istirahat ya Iya Pak Ayo kita pulang Pak Pak Rahmat Sebaiknya Bapak jangan memikirkan perkebunan dulu Pak Ya Bapak perlu ketenangan Biar cepat sembuh Pak Tidak Tidak Pak Sesemita Justru saya harus memikirkannya sekarang juga Supaya tidak menjadi beban pikiran saya Lalu Pak Keputusan apa Pak yang harus diambil Saya pikir-pikir Ada baiknya kalau saya Saya serahkan perusahaan ini pada anak saya Sudara-sudara Seperti yang Sudah kalian ketahui bersama Kondisi kesehatan saya Semakin hari Semakin memburuk Saya rasanya Tidak optimal lagi Untuk memimpin perusahaan ini Saya pikir-pikir Memang sudah semestinya Saya pensiun Dan perusahaan ini Akan saya serahkan kepada pimpinan yang baru Akulah yang akan menggantikan Bapak memimpin perusahaan Karena aku putri sulungnya Setelah saya Pertimbangkan dengan Matang Saya rasakan Dan saya lihat reputasinya Yang paling pantas Menggantikan kedudukan saya itu adalah Adalah Anggera ini Saya minta Ambarwati bisa Menerima keputusan saya ini Dengan lapang dada Sebenarnya Saya belum pantas Menerima tugas seberat ini Tapi Kalau memang itu Sudah keputusannya Bapak Saya akan menjalankannya Dengan sebaik mungkin Saya juga mohon Semua yang ada di sini Terutama Kambar Untuk membantu saya Karena jujur Pengalaman saya sangat sedikit Gak sudi aku bantuin kamu Aku harus cepat-cepat Melakukan sesuatu Untuk nyingkirin Aini Aku akan minta bantuan Peranganku Ji Eh Bu Anak ibu kok Sore-sore begini melamun Ada apa sih Sebenarnya Gimana kuliah kamu Apa ada kemajuan Semuanya baik-baik aja kok Syukur Alhamdulillah Kalau begitu Oh iya Kayaknya kamu udah lama ya Nggak ngajak Mary ke sini Emangnya kenapa Aji udah putus sama dia Putus Emangnya kenapa Males banget sama cewek kayak gitu Matre banget Oh begitu Wataknya persis seperti ayahnya Kalau saja dia masih hidup Dia pasti bangga melihat Aji sudah dewasa Tidak ada gangguan Tidak ada gangguan Mudah-mudahan ya pak Terus hamanya Meningan Dibas min cepat-cepat aja Nanti semuanya kena lagi Iya neng Sudah-sudah Sudah Tuh Kamu lihat nggak Yaudah-yaudah Iya neng Kayaknya kena hama deh Oh iya Bener neng Yaudah gini aja Meningannya bagian sini dibas min aja Supaya nggak hamanya nyebar kemana-mana Iya neng Udah pada makan neng Udah neng Kamu sakit ya Iya neng Saya memang lagi nggak enak badan Yaudah gini aja Kamu mendingan sekalian pulang ke rumah Terus minum obat ya Maksud neng Saya mulai pulang sekarang neng Iya Tapi jangan kemana-mana lagi ya Langsung istirahat di rumah Iya Terima kasih ya neng Cepat sembuh ya Iya Bu Lihat teman ya bu Lihat Lihat Kerja lagi Lihat kerja Ini tuh nggak adil Aku nggak terima sama keputusan ini Udah Kamu tenang aja Enak aja kamu bilang tenang Emangnya kamu nggak bisa bayangin apa Kalau semua resan Bapak itu jatuh ke tangan Aini Dan kita nggak bakal dapet apa-apa Hah? Iya-iya aku tau Tapi masalahnya Aku sudah tau bagaimana caranya Untuk menyingkirkan anggra ini Bener Bram Bener Dengar Kita bisa bikini Jadi penyakitan dan buruk rupa Biar semua orang jadi cici dan benci sama dia Oh iya Gimana caranya? Nah Kebeneran Aku punya kenalan seorang lukun yang sakti mandraguna Aku punya kenalan seorang lukun yang sakti mandraguna Selonong jero ledak Tiumbah Banyuni tumbi marai mat Ramuan itu mengandung racun Jangan lupa Kamu oleskan itu ke seujur tubuh perempuan itu Ya Dalam waktu yang tidak lama Setiap orang akan jijik melihatmu Hehehe Terima kasih telah menonton Rasakin Gadis gak tau diri Bentar lagi kamu akan menderita dan dibenci oleh semua orang Akulah yang berhak menguasai perkebunan Bukan kamu Terima kasih telah menonton 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 Bapak Terima kasih telah menonton Bapak Ya ampun Terima kasih telah menonton Setan Setan Bapak Terima kasih telah menonton 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 Bapak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Ambar Terima kasih telah menonton Bapak Terima kasih telah menonton 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 Nah ayo nak, gue mah langsung urang laporkan ke warganu lain, urang usir mana nanti dia. Hentikan! Ada apa ini? Kita bisa bicarakan ini dengan baik-baik. Apa ini kamu giam semua? Pak Rahmat mau bicara? Kenapa? Kenapa kalian menginginkan anak saya pergi dari rumah saya sendiri? Ya karena Angga ini menular penyakit, jadi kami semua tidak mau ketularan. Ya karena itu, itu tidak mungkin, tidak mungkin anak saya dia sakit. Ya Pak Rahmat, tidak usah menutup-nutup, Bi. Kami semua warga di diete sudah tahu kalau Angga ini teh penyebar penyakit menular. Ya betul, 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 betul. Jadi kami mohon kepada Pak Rahmat supaya Angga ini teh dibawa pergi wet di kampung Iye. Bersambung! 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 Ya mendengarkan semua. Ya, si Angga ini harus diusir dari kampung ini. Dia harus pergi! Kami beri waktu sampai besok pagi. Kalau tidak dibawa pergi, kami yang akan mengusirnya. Ya kan? Betul! Tumpang! Tumpang! Terima kasih. Ya Tuhan, aku benar-benar gak sanggup menerima ujian seberat ini. Pak, saya rela kok untuk keluar dari rumah ini. Tidak anakku. Kamu tidak boleh, tidak boleh pergi dari rumah ini. Pak, tapi ini tuh buat kebaikan semuanya. Anggra ini gak mau gara-gara saya. Bapak sama Kak Ambar tuh dibenci sama warga. Relain aja ya Pak. Tidak, tidak, tidak. Kamu tidak boleh pergi dari sini. Kamu jangan tinggalkan bapak. Kamu tahu ngeri, akhirnya orang-orang itu termakan sama hasutan aku. Mereka rame-rame datang ke rumah, terus ngeziraini. Memang dari dulu tuh aku tahu kalau kamu itu pintar. Aku salut sama kamu. Iya dong, jangan sebut Ambarwati kalau gak bisa mengatasi masalah sekecil ini. Jadi tinggal selangkah lagi, kamu akan menguasai semua perkebunan itu. Iya. Sebentar lagi aku akan menjadi bos. Dan gak ada yang boleh macem-macem. Kalau dia macem-macem, dia akan berurusan sama aku. Bu, maafin aku ya. Aku harus pergi di rumah ini. Aku harus meninggalkan rumah yang banyak menyimpan kenangan indah sama ibu. Saya pergi dulu ya, Pak. Jaga diri kamu baik-baik ya, Naya. Hati-hati di jalan. Sudah, Pak Sasu minta. Jangan lupa, Pak. Tepat, tepat, pergi. Tepat, 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 tepat. Tepat, 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 tepat. Tepat, tepat, tepat. Tepat, 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 tepat. Tepat, 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 tepat. Sebetulnya, ibu mendapat berita. Bahwa ada seorang gadis. Dia anak pemilik perkebunan teh. Apa kamu gak mau coba untuk mendekati dia? Barengkali aja dia jadi jodoh kamu. Paling sama aja kayak cewek yang lain. Sama-sama cuma mentingin materi doang. Malsah, Haji, mah. Masa anak ibu pesimis kayak gitu? Seharusnya kamu lihat dulu. Ya, terus kamu deketin. Siapa tahu memang gadis itu jodoh kamu. Gini aja, bu. Haji mau lihat gadis itu. Tapi dengan cara menyamar. Menyamar? Iya. Ibu kan punya kesaktian. Haji minta tolong sama ibu. Ubah wujud Haji jadi yang jelek. Nah, kalau gadis itu mau cium Haji di depan banyak orang. Berarti gadis itu mencintai Haji dengan tulus. Gimana? Baik. Karena kamu minta seperti itu, ibu akan laksanakan. Sekarang kamu siap ya. Sekarang, pejamkan mata kamu. Sekarang buka mata kamu. Sekarang, kamu sudah berubah wujud. Dan wujud yang buruk ini hanya berlaku sampai ada gadis yang mau mencium kamu di muka umum. Dan sejak saat ini, nama kamu jadi Lutung Kasarung. Bu, makasih banyak ibu. Doain Haji ya. Selamat jalan, anakku. Doa ibu selalu menyertaikamu. Mulai hari ini, Pimpinan perusahaan akan saya alihkan ke Ambarwati. Saya minta kepada bapak-bapak semua untuk membantu dia. Karena bagaimanapun juga dia masih muda. Belum berpengalaman. Tolong bimbing dia. Kamu siapkan, Ambar? Siap dong, Pak. Ngurus perkebunan mah kecil. Tanto mereka juga aku bisa. Bapak, jangan keremahin aku dong. Aku kan, disini pertanian. Saya minta kalian semua setuju atas keputusan saya ini. Maaf, Pak Rahmat. Yang selama ini, memimpin kami adalah Ibu Anggera ini. Kalau seandainya diganti, bagaimana ke depannya, Pak? Betul, Pak. Karena bapak membatalkan keputusan yang bapak sudah buat, kami khawatir kalau terjadi sesuatu yang tidak kami inginkan, Pak. Semuanya sudah saya pikirkan. Seperti yang kalian tahu juga, kita semua tidak mungkin mengharapkan Anggera ini. Biarlah keputusan ini saya menanggungnya. Kalau toh nanti terjadi sesuatu yang buruk, saya yang akan menanggung resikonya. Kalau Papa memang sudah yakin atas keputusan ini, kami hanya bisa setuju aja, Pak. Terima kasih. Sudah selesai, Neng. Boleh saya coba sekarang? Silahkan, Neng. Biar-biar saya, Neng. Bagus juga, Pak. Yang penting, Ma, Neng Anggera ini bisa tinggal di sini tanpa gangguan binatang buas. Kalau Neng Anggera ini belum benar-benar siap tinggal di sini, nanti Pak Sasmita bisa carikan tempat tinggal di kampungan saja. Saya siap kok, Pak. Daripada saya tinggal di perkampungan, nanti saya dikucilkan. Mendingan saya tinggal di sini. Ya sudah. Kalau tekadnya Anggera ini begitu, saya mah cuma bisa mendoakan saja, Neng. Makasih ya, Pak. Mbak Udah banyak bantu saya. Itu mah sudah kewajiban saya, Neng. Neng. Pasnya. 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 Terima kasih ya, Pak. Hati-hati, Neng. Permisi, Neng. Terima kasih ya, Pak. Aos banget. Tapi nggak ada warung di sekitar sini. Aku coba. Aku pengen minta minum sama ibu itu. Apa, Miss Ibu? Tolong! 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 Siapa tau? Bukan apa ya, Fisir? Hah? Maafak. Saya boleh minta minum? Nggak ada, minum-minum. Pergi! Kalau nggak pergi, tolong batin, dong. Ampun, Pak. Pergi siap! Jika! Pergi! Jika! 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 Pergi! Pergi kamu! Pergi! 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 Sampai jumpa. 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 Neng Anggreni itu kalau nyuruh kita, nadanya Mas Sopan. Kita-kita mah, jadi tidak rendah di depan orang-orang. Iya, sayang ya. Neng A ini, mimpin perkebunan kita tuh cuma sebentar. Tapi ngomong-ngomong, Neng A ini masih ada di hutan gak ya? Seperti nana, masih jauh. Kasian benar ya, hidup Neng Anggreni itu karena penyakit. Hidupnya terasing seorang diri di tengah hutan. Kasian. Rupanya anak pengusaha perkebunan itu ada dua gadis. Aku harus cari gadis yang katanya diasingkan di hutan. Rasanya hanya ada satu rumah di hutan ini. Mudah-mudahan, ini tempat tinggal gadis yang aku cari. Tidak ada siapa-siapa. Tidak salah lagi, ini pasti tempat tinggal seorang perempuan. Tuh, ini pasti foto dia. Cantik juga. Tidak salah, ibu cari jodoh buat aku. Eh, tapi mana dia ya? Apa dia masih hidup? Di hutan kayak gini kan banyak binatang buas. Tapi mungkin dia lagi cari makanan kali ini. Aku bakal nguruh dia sampai di bulan. Terima kasih telah menonton! Maafkan aku. Aku tidak bermaksud jahat sama kamu. Maaf kalau membuat kamu ketakutan. Tadi, aku capek. Lalu aku tidur di sini. Kamu mau maafkan aku? Aku tahu. Pasti wujud jelekku ini yang membuat kamu takut. Eh, enggak kok. Cuman, tadi saya kaget aja. Biasanya enggak ada orang di sini. Cuman saya doang. Boleh aku berkenalan dengan kamu? Boleh. Saya anggera ini. Nama yang bagus? Nama kamu siapa? Lutung Kasarung. Kamu tidak perlu malu. Karena penyakit kamu itu. Kamu enggak jijik? Aku sama sekali tidak jijik dengan penyakit kamu. Justru aku senang. Aku bisa berkenalan dengan orang. Karena tidak ada yang mau kenalan dengan wujud yang jelek seperti aku ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi karena penyakit ini. Aku terpaksa bisa sama orang-orang yang aku cintain. Ceritanya sama seperti yang diceritakan sama para pekerja perkebunan itu. Namanya juga sama. Anggerai. Kok kamu bongong aja sih? Kamu gantian dong kamu yang cerita. Masa aku terus? Cerita apa? Cerita apa aja. Pengalaman hidupku tidak semenarik kamu. Pengalaman hidupku dia belum menarik. Menarik apanya juga? Iya. Sangat menarik. Kamu itu cewek yang tegar dalam menghadapi ujian yang berat. Apalagi kamu tinggal sendirian di hutan seperti ini. Sangat menarik. Modarsya, Bram. Ayo. Kalah lah. Guma. Siapa trendinya? Enggak deh. Gua mundur. Bit gua habis. Bram. Siapet jadi calon minatuh jurakan tepet. Terima paken. Bar. Amar bangun. Bar. Sayang. Bangun sayang. Aduh, kamu gangguin aku tidur aja sih. Sayang. Aku butuh uang. Yaudah tuh ambil sendiri tuh di laci. Pagi. Pagi, Pak Rahmat. Saya ada mau buru-buru dulu. Mari. Ambar. Kenapa belakangan ini kamu tidak pernah lagi ke kebun? Males apa, capek. Lagian tuh pegawainya suka pada ngomongin Ambar. Mereka suka mengandingin Ambar sama Aini. Ambar. Putong. Turun dong. Apaan sih pake naik-naik segala? Nanti kalau jatuh gimana? Aku mau. Woh. Turun dong. Ih. Apaan sih? Woh. Capek nih. I'm ready. As. Ada ulat? Eh. Apaan sih? Udah aku capai. Sebenarnya, aku pengen ngajak kamu berobat. Aku tuh benar-benar nyesalnya dipercaya sama kamu. Kira-kira aku, kamu tuh gak jijik sama badan aku. Tapi ternyata, kamu juga jijik. Kamu jangan salah paham dulu, Ang Rani. Aku sama sekali gak jijik sama kamu. Cuma, aku kasihan ngeliat kamu. Garuk-garuk terus. Emangnya, kamu yakin penyakit aku bisa sembuh? Yakin sekali. Semua penyakit, itu bisa sembuh. Percayalah. Mereka. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sudah lama sekali Bapak berpisah dengan yang anggara ini. Apalagi yang anggara ini tinggal sendirian di hutan. Makanya, Pak Sasmita, tolong bantu saya. Tolong kamu jenguk dia. Baik, Pak. Pagi ini juga saya pergi ke sana. Terima kasih. Emangnya, kamu yakin juga kamu bisa nyembuhin aku? Ibuku memang sakti. Kamu harus punya keyakinan dalam diri kamu sendiri. Maka kamu akan bisa sembuh. Kuncinya, kamu harus punya keyakinan. Ibuku hanya sebagai perantara saja. Terima kasih. Bersambung. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasihlah kamu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang telah menyembuhkan semua penyakit kamu. Ya Allah, terima kasih. Subhanallah. Sekarang kamu ke sini dan kamu tidak perlu malu lagi bertemu dengan orang-orang karena kamu sekarang sudah jadi gadis yang cantik sekali. Ayo saya ke sini. Bin, tinggal itu. Non Angreni jadi gelis. Masya Allah. Sekarang kamu jadi gadis yang cantik sekali. Meng? 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 Meng! Meng! Menganggara ini? Kemana ya? Meng! Meng! Ini Bipa Rahmat. Meng! Ternyata... Mimpiku benar-benar terjadi. Semua ini kesalahanku. Bukan, Pak. Ini mah kesalahan saya, Pak. Bukan. Aku yang salah. Aku yang membiarkan dia sendirian di dalam hutan. Aku yang salah. Aku yang salah. Aku yang salah. Aku yang salah. Atur nafas. Atur nafas. Atur nafas, Pak. Anggir ini. Anggir ini. Jangan. Atur nafas. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Pak. Makasih ya. Sekarang, kalian berdua telah resmi sebagai sepasang kekasih. Karena kalian sudah bertunangan. Dan cincin yang dipakai itu adalah tanda bukti janji setia kalian berdua. Nih. Anggir ini. Kamu sangat cocok pakai cincin itu. Sangat cantik. Anggir ini. Memang, seorang anggir ini mah. Belis. Benghar, deh. Kayak. Iya. Kalau dibanding aku lagi. Hah? Apa kamu bilang siapa yang lebih cantik? Aku atau anggir ini? Maaf, Non. Maksud saya, saya pernah melihat anggir ini. Sudah cantik lagi. Waktu dia mandi di danau Cantik lagi Eh, kalian berdua buta ya Gak bisa bedain mana yang cantik, mana yang jelek Hah? Dengar ya, aku berani adu kecantikan Dan siapa yang menang, dia bakal dapetin semua warisan bapak Termasuk perkebunan Ingat ya, sampein tantangan aku ini ke Anggra ini Sampein Kambar nentang saya Bener, Neng Keliatannya dia marah sekali Waktu kami bilang Neng Anggra ini cantik Iya kan, Seth? Dia, Neng Benar katanya Anggra ini Kamu gak perlu takut Kamu harus bisa Meladeni tantangan dari kakak kamu itu Aku yakin Kamu akan menang Karena kamu lebih cantik daripada kakak kamu Yang aku pikirin tuh bukan menang atau kalahnya Aku cuman kecewa aja sama kambar Udah nyanyain harta bapak Cuman buat taruhan doang Aku gak ngebayangin Kalo bapak tau Pasti bapak kecewa banget sama kambar Kasihan Pak Rahmat Sakit parah begini Tidak ditungguin keluarga Istri tidak ada Anak dua-duanya Tidak di rumah Pak Bapak 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 gak apa-apa Bapak gak apa-apa Bersander Bersander Bapak Bapak Non, makin parah sakitnya. Gimana ini, Non? Iya. Ya kasih obat aja dong, Pak. Sudah, Non. Batuk, susah nafasnya makin parah. Pak Sasmitak, jangan tanya saya terus. Masa ngurus gitu aja nggak bisa? Udah, saya mau pergi lagi. Pak, aduh. Pak, ambar. Ambar. Ambar mana? Masa, seminta ambar mana? Yang datang tadi siapa? Tapi, Non, Ambar sudah pergi, Pak. Oh, Ambar. Ambar. Maafkan saya, Pak. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa berdoa. Allah, ringgarkan penderitaan Pak Rahmat. Dia sudah banyak berbuat baik sama saya dan keluarga saya. Sudah, tidak, aku kekuat. Pak, Pak Rahmat, bertahan, Pak. Bertahan, Pak. Tidak kekuat. Pak. Tidak kekuat. Pak Rahmat. Pak Rahmat. Pak Rahmat. Anggreni, kamu kenapa? Tidak apa-apa kok. Cuma tadi, kesel lewa aja. Tapi kenapa ya? Kok aku jadi ingat, Bapak? Bapak, kenapa ya? Pak Rahmat. Akan. Pak! Adilah. 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 Entah apa yang akan terjadi sepeninggalan Bapak. Rasanya tidak ada yang bisa diharapkan. Selama perkeburan ditangani oleh Neng Ambar. Dia itu hanya bisa mengurus diri sendiri. Dia sibuk dengan dirinya sendiri. Akhirnya sekarang aku bebas. Tidak ada yang perlu aku takutin lagi. Perkebunan mau aku apain kayak terserah aku. Berarti aku bebas juga dong pakai uang perkebunan? Maksudnya mau kamu pakai sampai habis. Emangnya tidak boleh? Tentu. Misalnya cuma dengan singit saja. Kenapa tidak ada yang bilang sama saya kalau Bapak sudah meninggal? Sebenarnya saya mah mau mengabarin Neng Anggera ini. Tapi baru sekarang ketemu alamatnya Neng. Itu pun dari orang-orang di warung. Bapak, kenalin. Ini tunangan saya. Kenapa Neng Anggera ini menempat jodoh seperti ini? Kasian dia. Bapak saya meninggal. Aini, kamu tak perlu menyesali semua ini. Semuanya sudah terjadi Aini. Kita sebagai manusia harus bisa mengikhlaskan semuanya. Tapi kan saya belum sempat bahagiain Bapak. Sekarang belum terlambat Neng Anggera ini. Neng Anggera ini bisa membahagiakan Bapak. Asal Neng Anggera ini mau mengurus masa depan perkebunan. Tepat sekali. Kamu harus bisa menaik ini tantangan ke kamu. Kalau kamu bisa menang taruhan, maka kamu akan bisa menyelamatkan perkebunan kamu itu. Terima kasih. Kalau masih ada yang bilang aku kalah cantik, dia pasti matanya juling. Kalian mau duit? Mau, 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 mau Tenang, semuanya pasti kebahagiaan Tapi jawab dulu pertanyaan saya Di sini siapa yang paling cantik? Nenek Amba Bagus Sekarang maju satu-satu Jangan berputar Ayo Jangan berputar Siapa yang lebih cantik? Nenek Amba Pengajar Mereka ternyata lebih tertarik sama Anggra ini Sialan Percuma juga aku bagiin uang Oh, aku punya akal Oke Saya gak aku kalah Tapi saya mau taruhan sekali lagi Siapa tunangan yang paling ganteng di sini? Nenek Amba Meskipun tunangan saya gak tampan Tapi saya tetap bersyukur Karena bagi saya ketampanan itu belakangan Yang penting hatinya baik Dan bagi saya Tenangan saya tuh baik banget Dan karena dia Muka saya bisa balik lagi seperti dulu Makanya saya sangat cinta sama dia Mereka Kamar mau kan dengerin aku dulu? Apa? Sekarang kan kamu udah menang Sekarang semua warisan Bapak udah jadi milik kamu Termasuk perkebunan Kamu puas kan? Aku gak pernah berniat buat ngambil semuanya dari kamar Terus maksud kamu apa? Maksud aku sekarang kamar tetap ngelola semuanya Karena kan perkebunan itu warisan dari orang tua kita Kamu sendiri? Aku sih udah sangat beruntung Bisa hidup di tengah-tengah keluarga mewah Keluarganya Ibu Sekarwangi Yang penting bagi aku Hubungan tali persaudaraan kita gak putus Kau! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati